Hey sahabat kece dan badminton lovers, setelah Indonesia sukses menggelar turnamen antar pemain pelatnas PBSI, ternyata Thailand juga baru saja menyelesaikan pertandingan serupa, yaitu Thailand National Championships 2020. Dan berikut hasil pertandingan babak final yang sukses mengantarkan Viu dan kawan-kawan meraih gelar juara. Ya kita mulai dari sektor tunggal putra, di babak final diisi oleh 2 pemain muda Thailand yaitu Kun Lafout Vitisarn, unggulan 3 versus Kantapon Wangcarun, unggulan 1. Ya pertandingan ini dimenangkan oleh Kun Lafout dengan skor 21-17, 21-23 dan 21-11. Kun Lafout memang pemain muda yang sangat berbakat dan patut diwaspadai. Dia sukses menyamai skor Rachanoff Intanon yang sama-sama meraih gelar juara dunia junior sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 2017 hingga 2019. Sementara itu di sektor tunggal putri, Pitaya Porn Chaiwan, unggulan 4, sukses kalahkan unggulan 2, Porn Paui Chochuong, 21-16-21-16. Ya dengan hasil ini, sepertinya regenerasi di sektor tunggal putra dan tunggal putri Thailand cukup berhasil dan patut diwaspadai ke depannya. Dari sektor ganda campuran pasangan Supak Jomkoh dan Supisara, Pai Samran menjadi juara usai mengalahkan pasangan Untuk sektor ganda putri, Benyapa Aimsard dan Nuntakan Aimsard berhasil kalahkan unggulan 3 di caun Jindapol dan Rawinda Prajongjai, 12-21, 21-17 dan 21-17 dalam turnamen tersebut. Rawinda memang tidak berpasangan dengan Jongkolpan Kiti Tarakul, karena Jongkolpan tidak ikut berlaga, termasuk beberapa pemain top Thailand, seperti Ratchanok Intanon, Decapol Pua Faranukroh dan Subsidi Taira Tanacai, atau yang biasa disebut Bas Popor. Kemudian, Busanan Ongbang Rumpan juga mundur di Thailand National Championships 2020. Dan sektor ganda putri dimenangkan unggulan 4, Supak Jomkoh dan Kiti Nupong Kedren, dengan mengalahkan unggulan 2, Natapat Trinkaji dan Nupat Firiyang Karu, 21-7, 21-13. Ya, sementara itu dari Malaysia, pelatnas Malaysia BAM juga menggelar turnamen serupa dan hari ini memasuki pertandingan hari ketiga. Pasangan Tan Qian Meng dan Lai Peijing sukses kalahkan pemain senior di hari kedua pertandingan kemarin. Ya, mereka mengalahkan Chang Peng Sun, Goh Liu Ying, 21-19, 16-21, dan 21-10. Melalui akun Twitter, BAM, mengumumkan bahwa pemain tunggal terbaiknya, Li Zijia, telah mengundurkan diri dari kejuaraan BAM Victor Inventation Championships, karena cedera punggung atau otot punggungnya tertarik. Namun mereka yakin pebulu tangkis berusia 22 tahun ini akan pulih dari cederanya secepat mungkin. Di hari kedua, sesi pagi, Li Zijia kalah dari pemain lainnya yaitu Song Ju Fan, 21-19, 17-21, dan 29-27. Sementara Song Ju Fan juga mundur di pertandingan sesi sore hari kedua. Usai paginya mengalahkan Li Zijia, Song Retired, dari Lim Chongqing, 16-21, 21-16, dan 3-0.